Dulu kita pernah berbagi rasa, kini kita hanya teman biasa. Hidup terus berjalan, engkau telah ku relakan pada Tuhan, semua ku pasrahkan. Seperti janji kita di episode kemarin, kalau kita bakal nge-reaksiin dangdut kpop together dan mungkin ini di episode terakhir ya. Kecuali dari kalian minta lagi, nambah, nambah, nambah. Dan kita juga lupa video mana yang kita lupa. Ini yang saya inget-inget kita aja yang belum kita reaksiin gitu kan ya. Dan ini juga salah satu yang banyak diminta gitu ya. Eh ternyata kita agak nge-gosip aja di sini ya. Yang Fildan nyanyi memang Bang Yedam, lagu Bijolak Asmara, seramai banget ya ternyata. Gila orang-orang pada jadi perbincangan banget gitu ya. Gue salut beneran, orang-orang pada yang gila Bang Yedam keren banget, ternyata sekarang jadi biduan. Dan setelah aku berulang-ulang ternyata beneran loh, kita kan pernah ngomong ya, Yedam cengkoknya bagus banget ya. Ternyata memang cengkoknya tuh yang dangdut, bisa dia berdangdut gitu Bang Yedamnya. Dan Fildan-nya juga oke banget di situ nyanyinya. Tapi kali ini kita gak ngebahas itu, kita udah selesai episode kemarin tuh. Kali ini kita ngebahas Fildan-nya yang nyanyiin lagu... Kulepas dengan ikhlas. Iya, iya. Tapi aku yakin kalian semua gak akan ngelepasin kita sih. Karena kalian love banget sama kita. Karena kalian pas nungguin ini, Fildan, kulepas dengan ikhlas ya. Sama ku ucapkan padamu, wahai orang yang ku ngapain. Awww... 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 Enak banget... Awww... Can mean beat-up yakin Ini musiknya Ori. Ini kayak gini kan ya. Ori kaya yang? Orri ini adalah simen. Aku gak kebayang deh karena di suasana dingin atas nyanyi. Seperti apa nih kan? Selama ku ucapkan padamu Wahai orang yang pernah balik Aku sayang Aku sayang Haskinya itu Lalu ini gak cuan deh kalo dikasih Haskinya Aduh Haskinya banyak banget dikeluarin disini Dan juga buat kalian yang gak tau maksud Haski dari kita Jadi cara nyanyinya seperti Sambil membuatkan rahas gitu Haa Selama ku ucapkan Haa Kamu Jangan semua juga Bang Bang Oh Huuu Ujim Fildernya rasanya makin kesini kesini makin enak ya Ya kan makin ke belakang itu makin pintar mainin rasanya Iya Maaf ya, lagi pada batuknya Maaf, maaf ya, lagi pada batuk-batuk semuanya Ini di tengah salju Gue nanti di tengah salju Tadi Husky-nya pas banget penempatannya semuanya Dinamikanya juga oke banget Ada angin lagi loh, dingin banget itu Aku yang merasa dingin apaya kesini Untuk menjaga suara stabil di tengah udara dingin itu susah banget Dan aku selalu nonton kavel dan bisa Bisa maksudnya suaranya stabil Sumpah tau, napas tuh susah tau disana tuh Eh kadang-kadang kita kalau aset kedinginan tuh ya kan Karena suka sakit kan Ini bagaimana ini suhunya kagak bisa diatur woy Di luar soalnya Sebenernya itu yang lebih dingin itu kalau ada angin yang bertiup Sebenernya kalau saljunya doang-doang gitu Tanpa angin-anginan gitu Masih aman gitu Cuma kalau udah ada angin Bus Brrrr Yakin dah Langsung Gue malu gitu ya Gue gak kuat beneran Gue gak kuat Tapi gimana? Orang kampung kayak gini-gini harus lihat salju Iya kan Hahaha Agak ditahan nama Vildan ya Disini nyanyinya Agak masalah kan suaranya Vildan Kita jujur ya ngomong ya Iya Suara Vildan emang gak sefit kalau dia nyanyi Anggaplah dia Indonesia lah ya Dengan cuaca yang normal Ini suaranya memang agak berbeda Dari biasanya gitu Aduh enak nih sumpah Tapi Tuhan yang meladikan Bus gak? Dikencengin ditahan Dikencengin ditahan Aduh dinamikanya bener-bener Enak ini direct kedua ini udah mulai enak Pertama ya maksudnya Udah enak nih Part ini udah enak nih Partnya ini Lalu ini kan berat juga Buat ngatur emosi kita Ngatur rasa kita Banyak banget teknik yang dipake di lagu ini tuh Kedengerannya gampang Tapi lagu ini tuh berat Betul Dan ini juga karakternya relasi banget Ya Oh Oh Panjang banget Gila panjang banget itu Panjang banget Masih sempet-sempetnya beratraksi gitu Andalan film dengan Husky Sama Gazzle Dan keluarkan semuanya disini Kalau nyanyi di Dua Deraja Ini pingsan gak? Nah ada kemana-mana Beneran Ini ingin gini pingsan gue Kenapa lu 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 lu? Biasa Ada jelas-jelas video reaksi juga Ada dua nih kemungkinannya Kalau gak kopirnya kita bakal kena block Itu doang Aku jawab disini aja Biar gak banyak lagi nanya Caranya ilang Kalau kita keseringan gitu ya kan Begitu sayang-sayangku ya Ini aku suka banget Ini aku suka banget Suka banget aku banget Jujur aku salut banget Kak Vildan dia bisa bener-bener Ngontrol banget suaranya Dia di tengah kedinginan Itu sumpah itu susah Tapi gak shaking ya intinya ya Apa? Vibranya Kan kalau kita kedinginan tuh Vibra kita beda Berasa Vibranya Kok ini enggak masih Vibranya Vildan yang beneran Aku suka pindahnya aja dengan staccato-staccato nya Ya kan dikasih Pada Tuhan Semua Ku pasakan Gitu-gitu Penekanan-penekanan Makin-makin jelas Yes Rasanya gak hilang dari awal Itu dia Semoga tetap Jangan Makin 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 Ya iya-iya Vildan Jujur Li ya Ini memang Vildan Tidak semaksimal Dia biasanya Iya Kita tahu lah kekuatan Vildan Seperti apa Jangkauan nada-nada tingginya Nada rendahnya oke Rasa oke Ketepatan nada dia itu Kalau nyanyi itu Hampir sempurna lah Kalau aku bilang Dia dalam kondisi yang bener-bener Fit Prima Ya kita ketahulah kondisinya Seperti apa disana keadaan cuaca disana seperti apa dan kita gak tau kesehatan fitlan seperti apa ya tapi kalau aku sih lebih kecuaca kondisi disana seperti apa bikin ya suaranya gak fit lah gitu aku bilang ya jujur li ya suaranya gak fit tapi rasanya tetep enak fitlan tetep menunjukin ke ahli kebolehannya lah gazalnya huskynya enak dan bener-bener karakter lagu ini jadi kalau kita bilang sih ini pilihan nyanyi yang 80% lah ya gak sampe 100% banget tapi 80% tapi aku bilang ini masih sempurna loh buat aku 80% dan yang aku salut itu dia bisa mengontrol semuanya gitu keren ini episode terakhir kita dan kipo masih ada lagi gak sih utang-utangnya coba kalian komen tapi sebelum komen kalian juga harus subscribe dulu loncengnya dinyalain dan juga share video di semua sosial media kalian sampai ketemu di video selanjutnya